Sejak saat itu Zhuang Yuan mengetahui bahwa sebenarnya Ying Xi menyukai Jiang Yi. Cerita kembali saat Zhuang Yuan dan Ying Xi duduk di kantin minum kopi dan mengobrol, mereka saling tertawa saat mengingat kejadian-kejadian lucu pada waktu dulu masih sekolah. Ying Xi memberitahu bahwa dirinya sudah tahu siapa saja yang mengatakan sebenarnya saat memainkan game mengatakan yang sebenarnya saat dirinya ulang tahun. Ying Xi memberitahu yang paling penting adalah Ying Xi menyukai seseorang tanpa konsekuensi, tapi kalau tidak memberitahunya, dirinya akan menyesal seumur hidup. Ying Xi bertanya kepada Zhuang Yuan apakah dia tidak menyesali apabila tidak mengungkapkan cintanya kepada Ming Yu. Mendengar itu Zhuang Yuan tidak menjawab dan malah pamit ingin pergi karena masih ada kelas. Zhuang Yuan, yang paling penting akan menyesal. Oke. Kita berhenti, berhenti. Guo Kai sedang memijat bahu Ming Yu yang sedang mengerjakan pekerjaannya di laptop. Guo Kai juga bertanya kepada Ming Yu apakah akan datang di pesta makan malam departemen pada akhir pekan. Ming Yu mengaku bahwa dirinya tidak pernah diundang dalam acara seperti itu. Mendengar itu Guo Kai menyuruh Ming Yu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan semua rekan kerjanya. Ming Yu juga bertanya kepada Guo Kai apakah dirinya adalah orang yang benar-benar sulit untuk didekati. Guo Kai beranggapan memang Ming Yu adalah orang yang sangat sulit untuk didekati sambil memeluk Ming Yu dan membuat mereka berdua tertawa bersama. Ming Yu bercerita kepada Guo Kai bahwa Zhuang Yi menemuinya hari ini untuk membicarakan Ying Xi dan dirinya di masa lalu. Mendengar itu Guo Kai kurang senang dan langsung pergi mengambil minuman. Guo Kai memberitahu Ming Yu bahwa wakil presiden Lu akan segera mengundurkan diri dan bertanya apakah Ming Yu tahu siapa yang akan menggantikannya. Ming Yu mengira ada kemungkinan Zhao Miao, Zheng Xiao Tian dan Guo Kai. Guo Kai juga bertanya kepada Ming Yu apakah dirinya memiliki peluang yang bagus. Ming Yu mencoba memberikan semangat kepada Guo Kai sambil memegang tangannya. Guo Kai memegang tangannya bertanya apabila dirinya telah masuk ke manajemen inti. Ming Yu boleh mengundurkan diri dan melakukan apapun yang disukainya. Tapi untuk sekarang Guo Kai meminta Ming Yu untuk terus mendukungnya. Ming Yu mengaku tentu saja akan terus mendukungnya. Mendengar itu Guo Kai langsung mencium kening Ming Yu. Sebelum pergi, Guo Kai juga meminta Ming Yu untuk mencari informasi tentang Zhao Miao dan Zheng Xiao Tian. Pada saat di perjalanan, Jiang Yi menelpon Ying Xi dan ingin membicarakan sesuatu dengannya. Ying Xi langsung menebak ingin menghabiskan malam tahun baru bersamanya. Mendengar itu Jiang Yi langsung panik dan menanyakan bagaimana Ying Xi bisa tahu. Ying Xi mengaku tahu semua apa yang sedang dipikirkan olehnya dan memberitahu bahwa dirinya yang menulis biografi Jiang Yi. Ying Xi ingin semua berenam saling bertukar hadiah di malam tahun baru seperti yang dulu pernah dilakukan pada masa sekolah. Mendengar itu Jiang Yi setuju dan menutup teleponnya. Adegan kembali saat masa-masa sekolah di mana terlihat Ying Xi sedang berkumpul dengan kelima temannya di malam tahun baru. Ying Xi menyuruh melihat ada enam ujung tali dan menyuruh masing-masing dari mereka menarik talinya dan membuka simpulnya. Dua orang yang terhubung bersama menunjukkan nasib mereka, karena mereka akan menukarkan hadiah masing-masing. Kemudian Ying Xi menghitung mundur untuk memilih talinya. Dan hasilnya tali Ming Yu terhubung dengan tali Jiang Yi dan membuat Ming Yu tersenyum. Ying Xi sedikit kecewa karena talinya terhubung dengan Zhuang Yuan. Sementara Guan Chao dan Yi Fei sama-sama senang karena seperti yang diharapkan. Guan Chao langsung memberikan hadiahnya untuk Yi Fei. Begitupun sebaliknya Yi Fei memberikan sepatu dan mendoakan semoga juara Olimpiade, Ying Xi merasa mereka tidak akan tahu jika orang lain yang mengambilnya. Ying Xi yang sudah terhubung juga memberikan hadiahnya ke Zhuang Yuan. Dan saat membukanya berisi Zoro edisi terbatas, membuat Jiang Yi mengaku mencarinya. Zhuang Yuan yang tidak terlalu suka membuat Jiang Yi ingin menukarnya. Namun Ming Yu melarangnya karena dirinya sudah bilang tidak bisa menukarnya. Kemudian Zhuang Yuan memberikan Ying Xi yang ternyata berisi jam tangan yang mahal dan Ying Xi beranggapan kalau Zhuang Yuan menabungnya selama 3 tahun. Ming Yu kemudian memberikan hadiahnya ke Jiang Yi yang berisi alat menggambar. Kemudian Jiang Yi juga memberikan hadiahnya. Namun Ming Yu tidak memperlihatkan kesemuanya dan hanya bilang terima kasih pada Jiang Yi. Ying Xi yang penasaran bertanya tentang isinya. Namun Ming Yu tetap tidak mau mengatakannya. Terlihat Ying Xi telah menghias rumahnya dengan hiasan Happy New Year dengan sangat meriah. Jiang Yi sedang mengikuti rapat di perusahaan gamenya. Jiang Yi mendapat tugas untuk mengerjakan konsep versi uji simulasi dinamis dari pohon informasi. Setelah selesai rapat, Jiang Yi mendapat pesan dari Ying Xi yang mengajak bertemu untuk pertukaran hadiah pada malam tahun baru malam ini. Ying Xi juga menghubungi Ming Yu untuk ikut di pesta malam ini. Namun Ming Yu tidak bisa karena sudah ada janji. Ming Yu mengajak Guo Kei melakukan kencan pertama dengan makan malam bersama di restoran Itali. Namun Guo Kei memberitahu bahwa di malam tahun baru ini bosnya mengajaknya untuk minum-minum. Mendengar itu Ming Yu kembali mengirim pesan kepada Ying Xi memberitahu dia akan ikut makan malam bersamanya. Jiang Yi, Ying Xi, Ming Yu dan Zhuang Yuan berkumpul bersama di rumah Ying Xi. Ming Yu mengaku sudah 10 tahun lamanya terakhir kali sejak berkumpul makan malam bersama di tahun baru. Semua mengatakan masih ingat dan masih menyimpan hadiah yang dulu didapat saat ada pertukaran hadiah. Sebuah orang mengambil undian untuk mendapatkan hadiah, dan hasilnya Jiang Yi akan mendapat hadiah dari Ying Xi. Ying Xi akan mendapat hadiah dari Ming Yu. Ming Yu akan mendapat hadiah dari Zhuang Yuan, dan Zhuang Yuan akan mendapat hadiah dari Jiang Yi. Jiang Yi membuka kotak hadiah dari Ying Xi yang ternyata adalah sebuah kartu keinginan dari Ying Xi untuk Jiang Yi. Zhuang Yuan langsung meminta hadiahnya dari Jiang Yi yang berupa puzzle dengan gambar kelima temannya. Melihat hadiah itu Ying Xi sangat tertarik, tapi Zhuang Yuan memberitahu kalau Ying Xi tidak dapat menukar hadiahnya. Giliran Ming Yu yang mendapat hadiah dari Zhuang Yuan. Zhuang Yuan memberikan sebuah kotak kecil kepada Ming Yu yang ternyata isinya adalah sebuah gelang yang sudah lama Zhuang Yuan ingin berikan kepada Ming Yu, tetapi masih belum ada kesempatan. Saat Ming Yu melihat ada tanggal di gelang tersebut, Ming Yu sedikit terharu. Zhuang Yuan mengingat saat dirinya menemui Ming Yu yang sedang bersama pacarnya, Zhang Nan. Zhuang Yuan memberitahu Ming Yu bahwa dia mendaftar ke universitas di Jiangsu, kemudian Ming Yu memperkenalkan Zhang Nan kepada Zhuang Yuan. Zhang Nan mengajak Zhuang Yuan untuk makan malam bersama nanti, tapi melihat Zhang Nan yang memeluk Ming Yu, Zhuang Yuan langsung beralasan bahwa dia tidak bisa ikut karena masih ada janji dengan mentornya. Kemudian Ming Yu pergi dan masuk kelas. Pada saat itu sebenarnya Zhuang Yuan ingin memberikan gelang tersebut kepada Ming Yu, tapi melihat Ming Yu bersama dengan pacarnya, Zhuang Yuan mengurungkan niatnya tersebut dan menyimpan gelang itu kembali. Ming Yu terus memegang gelang tersebut dan sedikit menangis terharu, Zhuang Yuan merasa sudah lega karena sudah bisa memberikan gelang yang telah lama disimpannya kepada Ming Yu. Ming Yu memberikan hadiah yang diterimanya dari Jiang Yi saat dulu tahun baru dan memberikannya ke Ying Xi karena memang hadiah itu sebenarnya untuk Ying Xi, dan saat membukanya isinya adalah bola kaca yang di dalamnya ada paus yang bisa menyala. Dulu Ying Xi pernah bercerita saat bersama Jiang Yi kalau dirinya suka dengan paus dan membuat Jiang Yi yang mendengarnya sengaja ingin memberikan itu. Saat Ming Yu sudah berada di rumahnya, Guo Kei meminta maaf karena tidak bisa menemaninya saat malam tahun baru, Ming Yu mengaku tidak apa-apa. Guo Kei merasa Ming Yu bersama teman-temannya saat malam tahun baru, namun kenapa terlihat tidak senang, mendengar itu Ming Yu mengaku sangat senang. Saat Guo Kei melihat kotak umum, Guo Kei melihat gelang yang diberikan Zhuang Yuan dan menurut Guo Kei gelang ini sangat kuno dan murah, jadi Guo Kei beranggapan wajar jika kekasih masa kecilnya menyukai Ming Yu. Guo Kei merasa juga tidak perlu menjelaskan, karena Guo Kei merasa Ming Yu tidak tahu cara memakai benda ini. Ming Yu bertanya mengapa dirinya tidak akan memakainya, namun Guo Kei langsung mengajak tidur, tapi Ming Yu beralasan harus membalas pesan WeChat di kantor, jadi menyuruhnya tidur dulu. Kembali ke masa sekolah di mana saat itu Ming Yu dan Jiang Yi sedang berjalan bersama dan membicarakan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang menurutnya nilainya buruk. Walaupun berusaha belajar akhir-akhir ini, Jiang Yi merasa baginya tidak ada bedanya dan membuat Ming Yu memberitahu jika setiap orang memiliki sikap yang baik seperti Jiang Yi, tidak akan ada orang yang tidak bisa makan atau tidur. Mendengar itu Jiang Yi bertanya dia tidak bisa makan dan tidur, Jiang Yi beranggapan pantas dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan membuat Ming Yu yang mendengarnya langsung memegang bawah matanya. Jiang Yi memberitahu kalau maksudnya adalah Yingzi karena begadang setiap hari, dan dirinya tidak tahu siapa yang dia lawan. Ming Yu ke tempat ibunya yang sedang main mahjong dengan ibu Yingzi dan ibu Zhuang Yuan, kebetulan mereka sedang membicarakan nilai ujian. Ibu Ming Yu bertanya karena nilainya pasti sudah keluar dan saat Ming Yu memberitahu Zhuang Yuan ada di urutan nomor satu sementara dirinya nomor sembilan, Ibu Ming Yu sedikit memarahinya, ibu Zhuang Yuan mengaku itu wajar, namun ibu Ming Yu beranggapan Zhuang Yuan dan Ming Yu berbeda karena Zhuang Yuan selalu di urutan teratas, sementara ibu Yingzi mengaku Yingzi tidak pernah berada di urutan sepuluh besar dan memahaminya. Namun menurut ibu Ming Yu, walaupun Yingzi tidak pintar dalam akademis, Yingzi memiliki kepribadian yang baik sehingga membuat orang menyukainya, jadi tidak akan ada masalah di masa depan, Ming Yu yang disudutkan ibunya hanya bisa terdiam mendengarnya. Ming Yu kemudian bersama Zhuang Yuan dan saat melihat Ming Yu termenung, Zhuang Yuan memberitahu dirinya akan kecewa jika tidak berbicara, Ming Yu langsung membahas masalah ujian apakah itu penting yang menurutnya apa yang mereka sukai akan dikuasai seperti Yingzi suka menjadi yang tidak biasa, Jiang Yi suka bermain game, Yifei suka menari, Guan Chou suka olahraga dan dirinya satu-satunya yang tidak memiliki karakteristik khusus dan membuat Zhuang Yuan tidak berpikir begitu. Ming Yu berpikir Zhuang Yuan juga mengira dirinya orang yang membosankan, Ming Yu mengaku terkadang iri dengan Yingzi karena hidupnya penuh warna dan menarik, berbeda dengan dirinya yang setiap hari membaca buku dan novel dan minum-minuman yang sama dan rumahnya seperti rumah sakit. Zhuang Yuan menyuruh harus percaya pada momen ini dengan menyemangati Ming Yu. Kembali ke masa kini, Ming Yu langsung membuka kotak gelang pemberian Zhuang Yuan dan memakainya di tangannya dan membuatnya tersenyum. Sementara Yingzi mengucapkan terima kasih ke Jiang Yi atas pausnya, namun menurut Jiang Yi itu diberikan oleh Ming Yu padanya dan membuat Yingzi tetap berterima kasih padanya. Jiang Yi bertanya apa dulu hadiah Zoro waktu itu bermaksud akan memberikannya padanya, Yingzi mengaku wajah cemberutnya sama dengannya, namun Jiang Yi mengaku kalau sekarang berada di tangan Zhuang Yuan, mendengar itu Yingzi mengajaknya duduk. Yingzi mengaku akan berusaha mendapatkan Zoro itu lain kali, Jiang Yi bertanya kenapa akhir-akhir ini sering bermain dengannya, Jiang Yi menebak kalau berhubungan tentang Ding Ye, Yingzi mengaku kalau dirinya mencari informasi di perpustakaan, Yingzi sadar walaupun sebagai penggemarnya bertahun-tahun, Ding Ye bukanlah orang yang sama. Jiang Yi beranggapan Ding Ye mempunyai temperamen yang buruk, Yingzi merasa ada beberapa perubahan pada dirinya sebelumnya yang menurutnya sekarang dia kesepian, aneh dan menolak diinginkan oleh orang lain berurusan dengannya, mendengar itu Jiang Yi ingat kalau pernah menulis surat untuknya. Kembali ke masa sekolah di mana saat itu Jiang Yi masuk ke kamar Yingzi dan melihat Yingzi menulis surat ke Ding Ye dan langsung merebutnya dan membacanya. Jiang Yi memberitahu kalau Ding Ye tidak akan membalasnya, namun Yingzi mengaku akan tetap menulisnya, mendengar itu Jiang Yi langsung memberikan susu titipan ibunya padanya dan langsung keluar. Saat di rumahnya, Jiang Yi terus berpikir dan akhirnya dirinya ingin membantunya dengan menulis balasan pesan dari Ding Ye untuknya. Yingzi Keesokan harinya Yingzi terlihat berlari terengah-engah memberitahu Yi Fei kalau mendapat balasan surat dari Ding Ye dan membacakan untuknya. Yingzi terlihat senang karena menurut Yi Fei, Ding Ye tidak pernah membalas pesan penggemarnya, mendengar itu Yingzi mengaku beruntung dan mengumumkan mulai hari ini Ding Ye adalah penulis favoritnya. Jiang Yi yang melihat Yingzi terlihat bahagia membuatnya ikut senang. Kembali ke masa kini, mengingat itu Jiang Yi tersenyum dan membuat Yingzi yang melihatnya bertanya kenapa tersenyum, Jiang Yi mengaku tidak apa-apa dan Yingzi langsung memukulnya. Kemudian Yingzi berpamitan pergi dengan tersenyum pada Jiang Yi. Ding Ye saat Ding Ye ada di toko buku, dirinya melihat buku yang pernah dia berikan ke Yingzi dan langsung mengambilnya kembali. Ding Ye langsung membuka buku itu dan mengingat kata-kata Yingzi. Yingzi ternyata mengikutinya dan saat Ding Ye melihatnya, Yingzi melambaikan tangannya. Yingzi mengaku sebenarnya datang ke sini bukan untuk memujuknya wawancara dengannya, namun ada hal yang penting yaitu Yingzi ingin berteman dengannya. Kemudian Yingzi mengajak Ding Ye makan di salah satu restoran favoritnya dengan menjelaskan makanannya. Ding Ye langsung memesan makanannya ke pelayan, begitu pun juga dengan Yingzi. Ketika ada pengantar makanan yang masuk di restoran sana, Yingzi terkejut karena dia adalah ayah Yi Fei. Kembali ke masa-masa sekolah di mana saat itu Yingzi, Yi Fei dan Ming Yu tengah berjalan, namun di depan mereka melihat ayah Yi Fei dikejar orang dan membuat Yingzi menyuruh Yi Fei menghubungi ayahnya, sementara mengajak Ming Yu ikut dengannya. Saat ayah Yi Fei ditindas, Yingzi yang melihatnya dengan sok menantang mereka, orang itu beranggapan tidak ada hubungan dengannya, jadi menyuruhnya pergi dan mengancamnya jika ikut campur. Jangan salahkan jika dirinya bertindak kasar, namun Yingzi tidak takut dengan menyodorkan pel lantai kepadanya. Ketika ayah Yingzi datang, ternyata dia kenal dengan pria itu dan membuatnya bernegoisasi dengannya. Setelah urusan selesai, Yi Fei berterima kasih ke ayah Yingzi dan mengaku akan mengembalikan uangnya, namun ayah Yingzi memberitahu ini urusan orang dewasa, jadi anak-anak tidak perlu ikut campur. Ayah Yingzi juga memperingatkan ayah Yi Fei jangan terlibat lagi masalah hutang, karena dirinya tidak bisa selalu membantunya lain kali. Kemudian Yi Fei dan ayahnya pulang. Ayah Yi Fei meminta maaf kepada Yi Fei dan berjanji ini yang terakhir kalinya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, namun Yi Fei tidak memperdulikannya dan terus berjalan meninggalkan ayahnya. Kembali ke masa kini, Yingzi mengirim pesan ke Yi Fei memberitahunya baru saja melihat orang yang sangat mirip dengan Paman Lanbin, tapi Yingzi masih tidak yakin. Terlihat Jiangyi sedang rapat bersama, direktur mengevaluasi bahwa pengaturan level permainan gamenya masih terasa sangat membosankan. Yingzi meminta tolong kepada Lao Tzu untuk menggambar wajah seseorang, namun ternyata gambar tersebut tidak sesuai dengan apa yang Yingzi inginkan. Jiangyi mengatakan kepada direktur masalahnya adalah kurangnya interaktifitas. Jiangyi menyarankan agar pemain tidak diizinkan untuk terus melakukan tugas. Pemain harus mengatur dan memberikan tugas dari sudut pandang Tuhan sehingga pemain dapat merasa bahwa mereka adalah protagonis sebenarnya dan dapat mempengaruhi alur cerita. Jiangyi juga menjelaskan lebih lanjut detailnya. Beberapa teman kantor Jiangyi meminta Jiangyi untuk tetap berada di grupnya, karena mereka mendengar Jiangyi akan ada sebuah proyek baru. Lao mendatangi Jiangyi untuk mengajaknya makan dan mengajak berkeliling taman, tapi Jiangyi tidak bisa karena sudah memiliki janji. Saat Jiangyi makan bersama dengan Yingzi, Yingzi memberitahu bahwa dirinya melihat Lan Bin di jalan. Mendengar itu Jiangyi langsung terkejut bagaimana bisa Lan Bin berada di Jiangsu. Yingzi mengaku ingin membantu Yifei menemukan Lan Bin, tapi Jiangyi beranggapan Jiangsu sangatlah besar, bukankah sama dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Yingzi berusaha membujuk Jiangyi untuk membantunya mengingat kembali wajah Lan Bin dan menggambarnya, tetapi Jiangyi tidak begitu ingat dengan wajah Lan Bin. Jiangyi bercerita terakhir bertemu dengan Lan Bin adalah saat tahun pertama di sekolah menengah. Cerita kembali pada saat masa-masa sekolah, terlihat ibunya Yifei sedang merias rambut ibunya Yingzi. Mereka berdua membicarakan Lan Bin yang akhir-akhir ini hanya main kartu saja semenjak keluar dari pabrik. Kemudian Yifei datang, ibunya bertanya kepada Yifei apakah Yifei melihat Yingzi. Yifei mengaku Yingzi dan Mingyu pergi ke toko buku. Ibunya Yingzi mengundang Yifei dan ibunya untuk makan malam bersama di rumahnya. Tidak sengaja Yifei melihat ayahnya yang sedang mengintip dari luar. Kemudian Yifei menyusul ayahnya dan bertanya mengapa tidak masuk dan malah pergi lagi. Yifei mengajak ayahnya untuk makan malam bersama. Lalu Yifei bertanya kepada ayahnya apakah ayahnya baru saja bermain judi lagi dan berhutang uang kepada orang lain. Namun ayahnya menyangkalnya. Yifei membuka dompetnya dan mengeluarkan uang untuk diberikan kepada ayahnya kemudian pergi meninggalkan ayahnya. Yingzi ingin membeli buku tapi ternyata uangnya kurang. Kemudian meminta tolong kepada kasir untuk menyimpannya dulu. Yingzi memberitahu akan kembali mengambil uang untuk membeli buku tersebut. Sementara Yifei ingin membeli sarung tangan untuk ayahnya karena di tempat kerjanya dingin. Namun saat penjual memberitahu harganya, uang Yifei tidak cukup. Mingyu mencoba membantunya, namun masih belum cukup. Dan saat mereka ingin pergi, Yingzi yang melihat mereka berdua langsung menambahkan uangnya dan akhirnya Yifei bisa membeli sarung tangan tersebut. Lan Bin, ayah Yifei mengantar ayah Yingzi ke minimarket ibu Zhuang Yuan. Dan di saat ayah Yingzi menyuruhnya menunggu sebentar, Lan Bin melihat uang yang ditinggalkan ayah Yingzi di dalam mobil. Saat ibu Zhuang Yuan melihat ayah Yingzi, dia bercerita kalau Lan Bin mempunyai banyak hutang di minimarketnya setengah tahun ini. Dan membuat ayah Yingzi bertanya berapa banyak hutangnya. Lan Bin yang sedang menunggu terus melihat uang yang banyak itu dan jiwa pencurinya muncul. Tanpa diduga, ayah Yingzi melunasi hutang Lan Bin dan membuat ibu Zhuang Yuan merasa tidak enak padanya. Namun saat ayah Yingzi kembali ke mobil, Lan Bin sudah tidak ada di sana, merasa suasana hatinya tidak enak. Ayah Yingzi memeriksa uangnya dan ternyata uangnya semua sudah tidak ada. Yi Fei mengaku bahwa sarung tangan ini dibeli oleh kita bertiga. Kemudian ayah Yingzi datang dengan tergesa-gesa dan langsung bertanya kepada Yi Fei apakah ayahnya sudah menghubunginya. Mendengar itu Yi Fei hanya bisa terdiam. Yi Fei, Mingyu dan Guan Chou berkumpul di rumah nenek. Kemudian Zhuang Yuan datang dan mengajak semua untuk pergi ke supermarket. Di sisi lain Jiangyi dan Yingzi sedang menunggu Zhuang Yuan dan yang lain, akhirnya mereka sampai. Yingzi melihat ayah Yi Fei yang sedang memasukkan barang-barang ke dalam mobil, melihat itu Yi Fei langsung memanggil ayahnya. Melihat Yi Fei dan teman-temannya, ayah Yi Fei bergegas dan langsung naik mobil untuk pergi. Walaupun hujan deras, Yi Fei tetap berlari mengejarnya sambil menangis menghampiri ayahnya hanya untuk memberikan sarung tangan tersebut. Tetapi ayahnya tidak mendengarnya dan terus melaju dengan mobilnya. Melihat Yi Fei terjatuh di tengah hujan, teman-temannya berlarian menghampiri Yi Fei sambil membawa payung untuk Yi Fei. Yi Fei pulang ke rumah dengan basah kuyuk, melihat itu ibunya langsung memeluknya dan membuat mereka menangis bersama. Yi Fei duduk di depan rumahnya sambil melihat foto keluarganya. Ada seseorang yang lewat di depannya dengan bersepeda membuat Yi Fei teringat dengan ayahnya saat mengajari Yi Fei bermain sepeda. Yi Fei juga teringat saat ayahnya yang selalu memberi uang saku dan jajan kepada Yi Fei. Ayahnya juga berjanji untuk tidak bermain judi lagi dan membuat air matanya terjatuh di pipi. Ibunya Yi Fei datang duduk di dekat Yi Fei dengan membawakan air minum untuknya. Yi Fei bertanya kepada ibunya apakah ayahnya nanti akan kembali lagi. Ibunya menjawab pasti ayahmu akan segera kembali. Ibunya berusaha untuk menenangkan Yi Fei dengan mengatakan dirinya masih punya ibu, nenek dan paman. Ibunya juga memberitahu ibunya tidak akan pernah meninggalkan Yi Fei. Kembali ke masa kini, saat Jiang Yi berbicara dengan Ying Zi, Ying Zi mengaku akan segera memberitahu Yi Fei bahwa dirinya baru saja melihat ayahnya dan akan berusaha untuk membantu ayah Yi Fei. Ying Zi juga meyakinkan Jiang Yi agar ikut membantu ayah Yi Fei. Tiba-tiba Klo datang menghampiri dan memanggil Jiang Yi. Melihat Klo, Ying Zi langsung memperkenalkan dirinya sebagai teman Jiang Yi. Klo juga memperkenalkan diri sebagai kolega dan teman lama yang sudah 10 tahun lebih berteman dengan Jiang Yi. Ternyata Klo mengaku sudah pernah melihat foto Ying Zi dan teman-teman yang lain yang ada di desktop milik Jiang Yi. Sebelum pergi Klo memberitahu Jiang Yi bahwa Zhou Yuan dan yang lainnya ingin berbicara dengannya tentang pohon informasinya. Saat memegang bahu Jiang Yi, Ying Zi sedikit kesal dan cemburu dan kemudian langsung berpamitan pergi. Ying Zi mendapat balasan dari Yi Fei dan mengaku sangat berterima kasih dan menyuruh Ying Zi untuk tidak khawatir lagi. Yi Fei selalu menganggap Ying Zi teman baiknya dan juga keluarganya. Ying Zi langsung teringat saat dirinya kecil. Saat itu Ying Zi berulang tahun. Ying Zi ingin diam-diam memakan kuenya, tetapi dihentikan oleh ibunya dan menyuruh untuk menunggu ayahnya. Ying Zi, Ming Yu, Yi Fei, Guan Chao dan Zhuang Yuan sedang berkumpul dan berdiskusi bagaimana nanti akan membagi kue kecilnya agar mereka semua dapat memakannya. Kemudian ayah Ying Zi datang dengan membawa seorang anak kecil dan memperkenalkan kepada yang lain. Anak tersebut adalah Jiang Yi. Jiang Yi kecil merasa sedikit takut dan malu karena dari tadi Jiang Yi hanya diam saja sampai Ying Zi merasa apakah Jiang Yi tuli. Mendengar itu Jiang Yi langsung memberitahu bahwa dirinya tidak tuli. Kemudian ayahnya Ying Zi menyuruh Jiang Yi untuk berkenalan dengan yang lain dan juga memberitahu bahwa Jiang Yi akan berada di sekolah yang sama, jadi akan menjadi teman sekelas. Ying Zi kecil merasa sedikit kesal karena tadinya ingin menyisakan satu potong kue untuk dimakan besok, tapi karena ada Jiang Yi, Ying Zi tidak bisa menyimpan kue tersebut. Mendengar itu Ying Zi sedikit ditegur oleh ibunya, setelah itu mereka semua menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Ying Zi. Pada saat Ying Zi ingin meniup lilinnya, tiba-tiba ada suara petir dan membuat lampu padam, mereka semua kompak berteriak bersama. Petir terus berbunyi dan membuat Ying Zi dan yang lain menangis ketakutan. Terima kasih telah menonton!